Jika di barat, dari tubuh Kristen muncul pemikiran filsafat pluralisme agama yang menyimpulkan semua agama sama, maka di timur, dari tubuh Islam, pemikiran Islam juga muncul konsep yang sama, yang disebut dengan Wahdatul Adiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Rabanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Dan buat teman-teman, semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Dan yang sedang mencari nafkah, semoga rezekinya lancar. Nah, salah satu cara agar imun kita tetap terus jaga di kondisi yang seperti ini adalah dengan mengkonsumsi racikan alami dari lebah, yakni propolis dari propolisku. Propolis adalah suatu zat yang dikumpulkan oleh lebah madu dari sumber tumbuhan seperti aliran getah atau tonas pohon yang diakini mampu menjadi imun boster dan memperbaiki daya tahan tubuh. Rasakan segudang manfaat propolisku atau jika teman-teman mau sekalian menambah usaha rezeki untuk berjualan saat kondisi yang seperti ini, langsung saja klik link whatsapp di deskripsi video yang ada di bawah ini. Oke, jika tadi untuk menjaga imun, nah sekarang mari kembali kita bahas soal iman. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana nyelimetnya untuk memahami istilah semua agama benar. Dan setelah kita urai, maka kita memahami bahwa istilah agama dan istilah benar di sini memiliki makna yang problematis dan dilematis. Sehingga disimpulkan bahwa apabila seorang beragama mengatakan narasi demikian, yakni semua agama sama, secara tidak sengaja telah membuatnya menjadi ateis. Bukan agama yang menjadikannya murtad, akan tetapi paradoksi yang dia dapatkan dari narasi itu yang membuat secara kausalitas, logika, dan filsafat membuatnya menjadi ateis ketika. Oke, ada baiknya buat yang masih bingung untuk menonton dahulu episode sebelumnya buat teman-teman yang belum menyikmatnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sejarah, bagaimana pemahaman pluralitas agama, serta konsep global teologi, dan ajaran wahdatul adian bisa muncul. Sehingga di sini terciptalah agama-agama baru yang mencoba menyatukan semua agama untuk terjuan tertentu. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, sebelumnya saya berterima kasih buat para penonton dan subscriber Setiara Banyans ID yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung channel ini, silakan langsung saja klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom doanya serta namanya juga, oke? Di barat, pandangan dan pemahaman bahwa semua agama itu sama dikenal sebagai konsep pluralisme agama. Dan sebenarnya, cikal bakal pemikiran ini sudah muncul jauh-jauh hari yang berakar dari sejarah konflik agama atau sektarian yang terjadi di Eropa. Yakni bermula sejak era pencerahan di mana kekristianan mengalami perpecahan dan hingga akhirnya melahirkan gerakan gereja protestan. Hingga kemudian pada abad ke-19, muncullah gerakan kristian protestan liberal. Nah, gerakan kristian liberal ini kemudian banyak melahirkan tokoh-tokoh liberal yang tidak sungkan-sungkan mengkritisi agama kristian. Hingga sosok Paulus yang pernah kita bahas di video sebelumnya di mana mereka menyimpulkan jika Paulus adalah pencipta ajaran kristian. Seperti itu, maaf ya. Nah, tokoh barisan depan dari gerakan ini yang mengedepankan gegasan pluralisme agama adalah Ernst Rolz. Dalam bukunya The Place of Christianity Among the World Religion. Yang disampaikan pada sebuah kuliah di Universitas Oxford pada tahun 1923. Yang mana menurutnya keselamatan tidak hanya dari kekristianan, akan tetapi juga ada di luar kristen. Dan tidak ada satupun agama memiliki kebenaran mutlak seperti itu. Hingga akhirnya pada tahun 1962 hingga tahun 1965, dibuatkanlah konsili Vatikan II yang akhirnya mengakui bahwa ada keselamatan di luar gereja atau kekristianan yang disebut dengan keselamatan umum. Dan pemikiran Ernst ini kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lainnya seperti William Diltay, William A. Hawking, dan Arnold Toynbee. Hingga akhirnya pada abad ke-20, konsep ini dirampungkan secara baku oleh seorang teolog dan filosof agama yakni John Higg dalam bukunya An Interpretation of Religion, Human Response to the Transcendent. Sehingga konsep pluralisme agama sangat melekat pada tokoh yang satu ini. Dampak dari pemikiran ini tentunya sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya adalah bahwa pemikiran ini akan memaksa untuk menciptakan sebuah model keyakinan baru atau agama baru yang merangkum semua agama di dunia yang disebut dengan Global Theology. Hal ini sudah diprediksi oleh William A. Hawking pada tahun 1932 dalam bukunya Rethinking Mission dan Living Religions and World Faith. Begitu pula oleh Wilfred Cantwell Smith pada tahun 1981 dalam bukunya Toward World Theology. Namun kembali lagi ke basicnya bahwa pemahaman liberal yang mengusung konsep pluralisme ini tidak lepas dari fenomena politik untuk meredam konflik sipil yang membuat kacauannya pemerintahan. Oleh karenanya kita tidak perlu heran jika wacana ini sering muncul dalam ranah perpolitikan sebagai produk politik liberal. Nah Muhammad Legenhausen, yakni seorang filosof Amerika dalam bukunya Islam and Religious Puralism juga mengakui jika liberalisasi politik muncul pada abad ke-18 sebagai respon terhadap kondisi masyarakat yang carut-marut akibat konflik antar sektarian dan agama ketika itu. Nah konsep global teologi atau persatuan agama dalam bingkai politik untuk menghindari konflik sipil sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari sejak akhir abad ke-16 oleh Kaisar Mughal Akbar dengan nama Din Ilahi. Jadi teman-teman karena beragamnya kepercayaan di Persia hingga India seperti agama Islam, Zoroaster, Hindu, Buddha, Jainism dan sebagainya di situ, maka Kaisar Mughal Akbar memprakarsai adanya percampuran semua agama di sana dengan tujuan untuk mendamaikan masyarakat yang menjemuk. Hanya saja ajaran Din Ilahi ini tidak berkembang dan pengikutnya tidak lebih dari 18 orang. Nah konsep yang diperkarsai oleh Kaisar Akbar tentu bukan dipengaruhi oleh filsafat pluralisme agama yang ada di barat. Karena tentu saat itu konsep pluralisme agama di barat ini belum muncul. Melainkan ia terinspirasi dari pemikiran Ibnu Arabi, yang mana Ibnu Arabi ini juga terpengaruhi oleh pemikiran Al-Halaj mengenai konsep Wahdatul Adiyan. Nah teman-teman, Wahdatul Adiyan atau keyakinan bahwa semua agama berasal dari satu tuhan yang sama merupakan konsep pemikiran yang dipelopori oleh seorang sufi dari Persia yaitu Al-Halaj pada awal abad ke-11. Jadi kalau di barat ada filsafat pluralisme agama, maka di timur ada filsafat Wahdatul Adiyan. Nah konsep Wahdatul Adiyan Al-Halaj ini itu dipengaruhi oleh pertemuannya dengan kelompok Syiah Qaramita pada tahun 829 Masehi saat ia melanjutkan ibadah haji. Yang mana konsep Wahdatul Adiyan ini juga dibangun atas konsep lain yang digagas olehnya, yakni teori Nur Muhammad dan teori Al-Hulul. Nah teman-teman, konsep Nur Muhammad itu merupakan pemahaman bahwa hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dan dari Nur Muhammad inilah kemudian terciptanya alam raya, termasuk Adam dan juga para nabi-nabi juga tercipta dari Nur Muhammad ini. Nah konsep ini bermula dari tafsirannya Al-Muqatil, yang kemudian diadopsi oleh tokoh sufi yang bernama Sahal At-Tustari, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Halaj dalam konsep Nur Muhammadnya. Konsep ini dalam kajian filsafat juga dikenal dengan teori emanasi yang diusung oleh Plotinus. Nah teman-teman, dari Nur Muhammad ini kemudian dikembangkan lagi pada konsep Al-Hulul, yakni konsep bahwa Allah dapat menjelma menjadi manusia atau menetap pada raga manusia. Nah menurut Al-Halaj, sebelum Allah menjadikan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri, yang disebut dengan tajalli hakli nafsi. Dalam kesadarannya itu terjadilah dialog antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dialog yang tidak menggunakan kata-kata dan huruf-huruf. Yang dilihat Allah adalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Allah melihat kepada zatnya lalu ia jatuh cinta pada zatnya sendiri. Cinta inilah yang menjadikan wujud dan sebab dari yang banyak ini. Ia pun mengeluarkan darinya yang tiada bentuk atau egnihilu atau kopi dari dirinya, yang mana bentuk atau kopi itu adalah Adam. Dan Adam pun lalu dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Pada diri Adamlah Allah muncul dalam bentuknya. Sehingga Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam. Hal ini disebabkan pada diri Adamlah Allah menjelma sebagaimana menurutnya, yakni menurut Al-Halaj ini, Allah menjelma pada diri Isa Al-Masih. Dari sinilah bertemunya kepercayaan Kristen yang menganggap Allah menjelma dalam diri Isa Al-Masih putra Maryam dengan kepercayaan Al-Halaj. Nah, bagi Al-Halaj bukanlah pada Isa Al-Masih saja Tuhan bisa menjelma. Tetapi juga kepada setiap insan yang telah sanggup memfanakan dirinya ke dalam Tuhan sehingga membuat bakal di dalam Tuhan. Begitulah istilah filsafat tasawuf sufinya seperti itu. Nah, kedua konsep inilah menjadi landasan Mirza Ali, sang pendiri agama babisme yang sebagaimana kita jelaskan di video sebelumnya dalam mengklaim status kenabiannya, juga sekaligus mengklaim status ketuhanannya, bahwa Allah telah menjelma dalam jasadnya. Hingga akhirnya, dari kedua konsep ini, maka disimpulkan bahwa sejatinya semua agama sama, karena semua nabi dan semua ajaran berasal dari satu pancaran Nur Muhammad dan bahwa ketuhanan Yesus bentuk dari hululnya Tuhan. Maka singkatnya, konsep ini disebut dengan Wahdatul Adiyan. Nah, berbeda dengan Mirza Ali, Al-Halaj tidak menciptakan agama baru. Menurutnya, apapun agama seseorang, dia tetap dianggap Islam. Nah, begitu pula menurutnya, penyembahan melalui konsep monotheism, yakni menyembah satu Tuhan, atau politeism, yakni menyembah banyak Dewa Dewi, tak masalah bagi Tuhan menurut Al-Halaj. Karena pada dasarnya, hanya berkaitan dengan logika, yakni yang satu dan yang banyak. Nah, inilah konsep Tauhidnya ala Al-Halaj ini. Nah, bagi Al-Halaj, Wahdatul Adiyan ini soal bagaimana menyikapi agama lain, namun bukan upaya sinkretik, yakni mencampur-campurkan ajaran agama-agama lain dengan mempraktikkan ritualnya, seperti itu. Nah, pemikiran Polarisme Barat dan Wahdatul Adiyan ini kemudian mempengaruhi dua pemikiran Muslim dari tarikat Sufi Sazili di Barat, yakni Rene Guenom dan Fridjof Schoen dalam bukunya The Transcendent Unity of Religion, yang syarat dengan pemikiran, tesis, dan gagasan yang menjadi inspirasi bagi tumbuh kembangnya wacana Pluralisme dalam agama. Barangkali Syed Husein Nasir, yang merupakan tokoh Muslim Syiah Moderat, adalah tokoh yang paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan gagasan Pluralisme agama di kalangan Islam tradisional. Dan di Indonesia, pemikiran ini mungkin direstarikan oleh tokoh-tokoh liberal, khususnya dari jaringan Islam liberal. Nah, namun teman-teman perlu dipahami pula bahwa konsep Pluralisme dan Wahdatul Adiyan di era modern ini, itu memiliki perkembangan definisi yang sudah sangat luas. Di era modern, memahami bahwa Pluralisme sedalam agama merupakan bentuk toleransi dan tidak mendiskriminasi suatu komunitas agama lain dalam pandangan kemanusiaan. Misalkan nih, ketika kita mau menolong atau bersedekah, dan kita tanya dulu agamanya apa. Itu yang tidak diinginkan dari Pluralisme agama di era modern ini. Dan bahkan, walaupun jika kita membencinya, Al-Quran memerintahkan agar tetap berbuat adil sebagaimana yang berbunyi dalam Al-Ma'idah ayat 8. Selain itu, jangan pula anggapan bahwa jika Islam satu-satunya agama yang benar membuat kita memandang rendah non-Muslim. Karena bisa saja mereka mendapatkan keselamatan apabila mereka beriman di kemudian hari. Nah, setidaknya begitulah pluralisme yang kita harapkan adanya. Bukan dengan pluralisme yang membuat kita keluar masuk gereja atau ikut perayaan orang lain demi mengkampanjakan toleransi dan pluralisme. Oke, teman-teman. Mungkin video ini sudah kepanjangan. Namun, saya rasa video ini sudah cukup sebagai pengantar saja untuk memahami bagaimana konsep pluralisme agama dan wahdatul adian bisa muncul dan bagaimana kedua konsep ini dapat menciptakan agama baru yang disebut dengan global teologi serta bagaimana agama bahai dan babisme yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya dapat muncul seperti itu. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin mendapatkan update-an video-video menarik seputar keagamaan langsung saja klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update-an video berikutnya. Kalau kalian menyukai video ini like dan share apabila perlu. Terima kasih telah menyaksikan. Saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bilahi Taufiwa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai